Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video untuk menambahkan font dari yang kita download ke pixelab ya dari Google maksudnya kita ke Chrome dulu lalu masuk ke dafont.com ini ya nah ini namanya dafont.com nah disini ada banyak banget jenis huruf macam-macam all new font nah disini tuh banyak yang tak bisa teman-teman pilih mau huruf yang mana mau huruf sambung atau mau ini atau mau misalnya temen-temen mau pilih yang hand nah disini ada jenisnya nih handwritten juga ada handwritten tuh misalnya seperti ini lemonya lausan tuh banyak ya ada yang seperti tanda tangan juga setelah contoh ya kita ambil yang belum apa ya coba ini aja deh si tela di klik si telanya lalu kita klik download download disitu ya nah nanti seperti ini kan lihat di bawah ada ini ada si telan sipus open open lalu kita ekstrak disini ekstrak biasanya ini ini nanti masuk ke album download sih ekstrak si tela lalu kita masuk ke pixelab atau misalnya teman-teman mau download beberapa dulu bisa mana tadi udah si tela kita back dulu terus mau ngambil apalagi kita ambil tapi diinget-inget namanya ya teman-teman karena kalau misalnya udah banyak nanti agak susah misalnya Angelina deh Angelina lalu download lagi tadi namanya si tela Angelina lalu kita open zip lagi oke oke lalu kita masuk ke pixelab nah di pixelab ini ini kan ada teks disini kita klik aja lalu masuk ke font ini font ini bawaan dari pixelab kalau my font itu yang kita download tadi si tela dan Angelina ya lalu kita tambah ya teks lalu ke pilih ke download ini aku handphonenya Samsung ya teman-teman tadi si tela diklik lalu add selected nanti ada namanya disini nah ini yang ini ya lalu tambah lagi download Angelina tadi tuh kayaknya udah sering ya kayaknya apa Angelina Angelina nah ini ada Angelina ada beberapa nih ada yang Angelina huruf sambung ada yang yang ini biasa nah jadi nanti kalau misalnya kita pilih salah satu ini nanti berubah tuh oke bisa berubah hurufnya sesuai yang teman-teman suka jadi dan ini gratis bisa di download sebanyak-banyaknya oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba